Halo teman-teman Hartanza, balik lagi nih sama kita berdua. Nah, kali ini saya bakalan bacain komen nih dari Ide Torium Indonesia 7978. Bisa tolong tambahin lebih detail lagi, gimana caranya biar hasil roasting kopinya jadi makin manis? Terima kasih sebelumnya. Oke, sama-sama dan terima kasih juga untuk pertanyaannya. Nah, Pak, gimana tuh caranya untuk kita tahu nih rasa manis kopi itu gimana sih? Cara ngerosting kopi biar manis gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi, ini peta yang bagus, terima kasih. Untuk penjabaran ini, mohon rekan-rekan untuk bersabar melihat video ini saya rasa. Karena cita rasa manis dari kopi ini, kita perlu tahu juga apa penyebabnya. Contohnya, pasca panen dan juga jenis kopi gitu ya. Ada jenis kopi tertentu yang dia memiliki sukrosa jauh lebih banyak kandungannya dengan biji kopi yang satu lagi. Jadi, pastinya kalau kita roasting standar, biji kopi yang ini akan jauh lebih manis dibandingkan ini. Dengan kurva roasting yang sama. Yang kedua, proses pasca panennya. Proses pasca panen itu bisa mulai dari natural, full wash, semi wash, honey, dan lain-lain. Kandungan glukosa itu pastinya natural proses, dia jauh lebih banyak dibandingkan dengan full wash gitu. Karena prosesnya ini dia membiarkan ada selubung kulit di dalam biji kopi tetap ada di situ dan dikeringkan. Jadi, kandungan gulanya jauh lebih banyak. Dan ini juga balik ke pertanyaan itu, gimana caranya gitu ya. Pastinya kalau kita roasting dengan kurva yang sama, natural ini akan jauh lebih manis daripada full wash. Nah, let's say kita memiliki satu biji kopi. Pertanyaan adalah bagaimana saya bisa enrich, bagaimana saya bisa memaksimalkan rasa kopi ini agar jauh lebih manis gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi, sebenarnya kopi ini sudah manis. Contoh ya, dia kan seperti buah-buahan ya. Buah-buahan itu manis, terus ada sukrosanya di dalamnya. Kalau kita bisa ambil sampel itu, wortel gitu. Wortel kita taruh di dapur, kita kasih, kita dry, kita drying. Itu kita makan kan akan timbul rasa manis gitu. Karena ada proses di dalam wortel itu yang bikin manis. Begitu juga dengan kopi. Nah, bagaimana kita bisa men-enrich rasa manis kopi? Mungkin itu pertanyaannya ya, bagaimana cara kita bisa memaksimalkan rasa manis dari biji kopi dalam proses hangrai? Seperti yang kita tahu, mungkin rekan-rekan bisa lihat di episode sebelumnya tentang first crack dan juga tentang charge point, turning point, my lot, first crack, dan development gitu ya. Kita bisa hero-kan yang turning point dan charge point. Terkait dengan density, charge point, turning point, rekan-rekan bisa lihat di episode sebelumnya. Nah, kita akan fokus di bagian my lot. Di bagian my lot ini, kita bisa sebut secara umum terminologi roasting itu ada underdeveloped, ada perfect roast, ada overdeveloped. Jadi ada tiga tuh ya? Ada tiga, betul. Ada under roast, perfect roast, ada over. Nah, yang under roast ini, pembahasan under roast adalah seperti ini. Biji kopi ini saat kita panaskan di my lot, setelah pengeringan kita masuk my lot, ini sudah mulai terjadi reaksi kimia gitu ya. Pelepasan karbohidrat, terus protein, dan enzim-enzim yang lainnya. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Saat kita mau rasa manis ini jauh lebih kuat dengan biji kopi yang sama, kita bisa lihat dari mana asalnya rasa manis itu. Kalau biji kopi mentah, terus kita makan gitu ya. Kalau dulu kan ibu-ibu ada yang minum apa, green coffee itu ya, buat diet. Itu kalau kita seduh, biji kopi mentah kita seduh kan nggak ada asemnya, nggak ada manisnya gitu ya. Dia flat aja rasanya gitu. Nah, dari mana ya? Kok bisa ada aroma, terus munculnya rasa manis dan acidity gitu. Nah, pada posisi my lot ini, itu ada proses karamelisasi. Jadi, kita memanaskan, dan juga sukrosa itu pecah, jadi glukosa dan fructosa. Nah, itu adalah yang menyebabkan manis dalam biji kopi. Kalau under develop itu, kita terlalu cepat dalam proses my lot, terjadi under develop, kita belum memaksimalkan pemecahan dari fructosa dan glukosa itu, masih dalam sukrosa. Nah, di sini berarti kita harus melihat titik mana beans ini memecah glukosa itu agar timbul rasa manis. Jadi, under develop itu dia belum memecah secara sempurna, dan juga selain ada karamelisasi di dalam my lot, dia juga ada amino acid kan ya, ada asam amino, itu yang menyebabkan kopi itu menjadi asam. Jadi, apabila kita terlalu cepat, itu belum memecah amino acid secara sempurna. Jadi, di posisi yang under roasted, itu glukosanya belum pecah secara sempurna, dan rasa manisnya belum terlalu timbul, lagi pula acidity-nya juga belum terdevelop, kita langsung drop, atau kita langsung paksa first crack di situ, itu menyebabkan rasa manisnya belum sempurna, belum enrich, belum terdevelop dengan sempurna. Nah, setelah under develop, kan kita harus cari titik di mana yang manisnya cukup, acid-nya cukup juga, gitu. Berarti, kita harus sering-sering uji coba dalam satu biji kopi, kita mungkin bisa fast roast, medium roast, dan slow roast. Jadi, kita bisa melihat mana sih titik-titik yang perfect roast ini, titik mana yang rasa manisnya ini sudah terdevelop dengan baik, gitu. Nah, di perfect roast ini, berarti glukosanya sudah mulai terdevelop, dan asam amino juga sudah mulai keluar, gitu. Nah, bukan berarti di mylar ini, oh semakin saya panjang, tanpa ada batasan tertentu, dia akan manis terus seperti gula, tebu, enggak gitu. Tapi ada makanan kosong, ya. Betul, karena itu ada over develop, gitu ya. Jadi, yang tadi, yang under roasted itu, ini kan mengakibatkan kecacatan pada rasa. Biasanya, itu rasanya masih rasa sayur-sayuran, orang roasting bilangnya masih veggie, gitu ya, rasa sawi, gitu. Atau rasa besi, itu diakibatkan karena belum cukupnya panas sampai ke dalam inti kopi. Mungkin luarnya aja baru matang, tapi dalamnya belum, gitu. Sedangkan yang over roasted, akan mengakibatkan itu menjadi pahit. Kita sudah mendapatkan perfect roast, contoh gitu ya. Dan saya panjangin lagi, itu kan bukan berarti lebih manis, kan. Karena si glukosa ini, dia akan hangus, dan itu akan menyebabkan rasa pahit, gitu. Jadi, kayak kita bikin karamel di rumah, gitu, gula pasir, gitu ya. Kita panaskan, kelamaan, betul. Jadi, kita harus lihat mana, titik mana yang itu menjadi karamel. Jadi, bagaimana cara bikin kopi itu menjadi manis? Kita harus uji coba terus, menentukan mana perfect roast dari biji kopi tertentu itu. Oh iya, saya tambahkan lagi, di perfect roast ini, tadi kan ada under roast, perfect roast, dan juga ada over roast, gitu ya. Kalau di perfect roast ini ya, jadi saat melat, saran saya harus sering-sering di-exam, di-teliti rasanya. Karena perubahan suhu dan waktu, contoh ya, kita perfect roast ini kan ada durasinya. Perfect roast pertama dan sampai akhir, gitu. Ada perubahan waktu dan suhu sekitar 10 dan 15 detik aja, itu rasa acidity-nya udah mulai berubah. Oh, gitu. Dan rasa manisnya juga berubah. Bisa jadi sebelumnya itu rasa manis, apa ya, jeruk lemon, gitu ya. 10 titik selanjutnya, jeruk sun kiss, gitu. Itu bisa terjadi. Karena itu kita perlu untuk selalu mencoba beans, cobanya jangan pakai mesin ukuran besar, kita pakai sample roast, dan kita bisa lihat, oh, disini adalah titik dari perfect roast, gitu. Oh, gitu. Nah, Pak, kalau misalnya kita udah tahu nih, kita udah uji coba segala macam titik perfect roast-nya, terus tiba-tiba mesin yang kita pakai ini mati listrik, gitu. Ini gimana tuh, Pak? Oke, perlu huwala. Bisa disambungin, nggak? Ini pertanyaan bagus. Jadi memang untuk mencegah itu, sebelum roasting ada persiapan yang perlu kita lakukan. Jadi, kita perlu, bukan listriknya aja mati, bisa-bisa gas-nya habis, tengah proses, gitu ya. Jadi, sebelum roasting, roast master biasanya, rekan-rekan roast master sudah paham, mereka cek dulu gas, dan juga untuk mesin ini pastinya ada supply PSU, UPS, jadi untuk backup, gitu. Power saving, ya, Pak? Power saving, gitu. Karena untuk bagian yellowing, mungkin itu bisa diselamatkan, Pak. Jadi, saat kita charge point, oh iya, materi charge point dan turning point, dan lain-lain, bisa rekan-rekan lihat di episode sebelumnya, atau bisa gabung di kursusnya Hartanza Akademi, itu kita kumpulkan di situ, ya. Jadi, memang kalau untuk di charge point dan turning point, itu masih dalam pengeringan, kita ngerosting itu kan biasanya di situ 11, 10, 11, 12, gitu ya, atau 10, 11, 12. Pengeringan itu akan sampai dengan sekitar 2-3% saat dia mau myelard. Kalau dalam turning point, atau dalam kondisi drying, itu masih bisa diselamatkan. Karena belum ada reaksi kimia apa-apa yang terjadi pada proses itu. Tapi, kalau dalam posisi myelard, dan something bad happen, gitu ya, itu sudah tidak bisa kita selamatkan lagi. Jika kita roasting ulang, sangat sulit untuk catch up ke rasa yang sama menggunakan grafik roasting yang sama. Oh, jadi kalau mau ngerosting harus hati-hati ya, Pak. Semua persiapan itu harus benar-benar dilihat dulu, dipersiapkan dulu, dari mulai gas, kemudian dari listrik, makanya di mesin ini itu sudah ada tambahan UPS. Terus, apa lagi, Pak, kira-kira yang harus dipersiapkan? Banyak sekali, kita juga mesti lihat juga keselamatan pekerja, harus ada aliran air, harus ada fire extinguisher, dan lain-lain. Dan ini menarik untuk kita pecah di episode selanjutnya, untuk tambah keselamatan kerja di rostri. Benar-benar, jadi buat teman Hartanza yang tadi nanya, gimana sih caranya bikin kopi itu manis, nah tadi sudah dijelasin nih. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom komentar. Kita lanjut ke segmen berikutnya, bye-bye. Terima kasih.